Ini kami, saya beli 6, di sini boleh belinya bilangan genap, 2, 4, 6 gitu. How much did we spend the first time we took the airport taxi? Oh, I think 150. 150, and then? But it was big 7-seater. Yeah, yeah, yeah. And then we got smarter, we took grab, how much was it? Like 60. Matt, makan dulu ya guys. Perut kenyang? Hati senang. Seriously, how come you guys don't get fat? Cause we're cool. Are you better than men? Hi semuanya, sekarang kita sedang berada di KLIA Terminal 2 alias Kuala Lumpur International Airport. Di Terminal 2 di sini ada beberapa airline, terutamanya adalah AirAsia dan beberapa budget airline lainnya. Jadi kalau teman-teman dari Indonesia mau ke sini naik budget airline seperti AirAsia, pasti datangnya nanti akan ada di Terminal 2. Hari ini kita akan mengubet-ubet Terminal 2, bagaimana cara keluar masuk dari sini. Dan kalau teman-teman ada waktu untuk transit beberapa jam saja, enaknya ngapain aja. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Jadi sebenarnya semua airport itu sama saja dalam artian pasti ada banyak toko oleh-oleh duty free shop, ada banyak restoran. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman ada kesempatan atau terdampar beberapa jam nunggu pesawat transit. Yang pastinya banyak hiburan, banyak makanan, banyak jajanan. Kalau untuk restoran di sini, di Terminal 2 terutama, yang patut dicoba adalah Oriental Coffee. Restoran yang satu ini terkenal banget di antara para turis dan mungkin untuk pecinta kopi ya. Di KL ada beberapa cabang, dan teman-teman kalau ke cabang-cabang yang lain yang ada di kota itu selalu penuh sesek. Dan antrianya tuh banyak banget. Yang ini bisa dibilang penuh juga, tapi nggak sepenuh di cabang yang lain. Matt bilang, ini sudah dibilang penuh, Mami, sudah males di situ gitu. Tapi sebenarnya mungkin masih ada sedikit tempat lah kalau mau. Oriental Coffee, tentunya mereka menyediakan kopi. Nggak pasti. Dan makanan lokal. Ada juga kayak sandwich makanan lokal di sini. Dan yang paling terkenal adalah Portuguese Egg Tart-nya. Egg Tart dimana-mana ada ya. Tapi yang ini kelihatan banget tebul gitu. Ini Amin. Saya beli 6. Di sini boleh belinya bilangan genap. 2, 4, 6 gitu. Ini total harga Rp 34.35. Tadi kalau beli 6 dapat gratis satu teman-teman. Ini dari saya buka. Menak. Kasturnya banyak banget. Ini adalah Rp 11.45. Saya pikirnya lebih kecil. Jadi saya ingin beli 1.45. Ini adalah Rp 11.45. Saya ingin beli kecil. Oh, bagi kecil yang lebih kecil, bagi kecilnya hanya hanya Rp 1.45. Jadi saya beli ini. Ah, itu bagus. Ya, ini adalah cendal. Ya, ini adalah cendal. Dan sepulnya sangat menarik. Hanya sangat bagus untuk dendam. Dan plus dengan ini dengan caraan-teman, saya rasa ini membuat rp 1.45. Jadi, ini membuat cendal lebih kecil, dengan tidak tiga kecilnya. Terima kasih. I think the lowest level is the Texas 10, and then above it is arrival and above it is departure. This is arrival hall, in English it is called Balai Ketibaan, so if you come to the Terminal 2, it will be there, you can just go out, there are various kinds of restaurants and restaurants. If you want to buy SIM card, you should buy it in a commercial restaurant. If you want to go to the city, you can go to taxi, train, train, or grab. How much did we spend the first time we took the airport taxi? Oh, I think 150 ringgit. 150 ringgit. And then? It was big 7-seater. Yeah, yeah, yeah. And then we got smarter, we took grab, how much was it? Like 60 ringgit. There was a wife who asked me if I could go to the city, it would be 50 ringgit. Wow, it's expensive. I think it's expensive. Because it's one family. If it's one family, it's better to go to grab. Like my experience, it's 60 ringgit. Maybe at the rush hour, it's a little bit, but it's not even 100 ringgit. So, when I go to LA from KLY-A is a little bit different. Okay. We're going to cross the road to the city. For the day, we're going to get your own on us. Here's the나 from KLAY. dan jatuhnya malah lebih apa ya, lebih takis jadi kalau teman-teman sudah sampai disini cari perlepasan antarbangsa alias international departure ada tempat-tempat seperti ini ya self check-in, bisa nge-print tiket kita disini dan kalau bingung biasanya ada petugas yang akan membantu nah ini kan di setiap sudut ada, disana ada disini ada, jadi kita tinggal pilih saja mesin yang sepi kalau teman-teman bawa koper yang besar untuk di check-in ya, kalau kecil gak usah kalau kopernya besar, di mesin yang sama kita bisa nge-print backtack itu label untuk koper besar kita bisa di print dari mesin yang sama setelah itu teman-teman harus check-in lagi ke counter-counter yang ada di sebelah-sebelah mesin-mesin ini ini ada T1, T2, T3, T4 ini banyak sangat kita lihat saja yang buka yang mana kita bisa ngantri disitu ini downloadnya enak banget teman-teman kalau sudah selesai dengan proses check-in koper kita sudah kita check-in kita bebas jalan-jalan di sekitar sini nanti kalau mau berangkat tinggal masuk saja ke situ international departures masuk kemudian kita cari gate yang kita tuju udah gitu aja dari sini tadi kita keluar ya sudah semilir anginnya nah kalau kita disini hanya beberapa jam ya mendingan di dalam airport saja kita sudah akan cukup terhibur disini banyak macam-macam ini kayak food court gitu ya cuma makanan isinya cuma makanan itu yang paling penting kan kalau teman-teman ada waktu yang agak lama sekitar 5 jam gitu ada satu tempat sekitar 6 km dari sini untuk belanja dan kalau di airport kan biasa pasti harganya iya begitulah meskipun duty free shop itu nggak ada pajak tapi biasanya tetap harga lebih mahal nah di dekat sini ada factory outlet yang pasti harganya jauh lebih murah dan kalau ada waktu kenapa nggak gitu untuk yang mau belanja barang-barang bermerek nah kita bisa ke sana sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat menikmati dan tumpa tinggal tempat menikmati jadi tapi Terima kasih telah menonton 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 Matt found burger Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton